Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Elmi Septi Yahidaya NIMP 204105030104 Saya dari Akutansi Cari Ampat Di sini saya akan menjelaskan mengenai orientasi perusahaan terhadap pasar Yang pertama, konsep produksi Konsep produksi adalah salah satu konsep tertua dalam bisnis Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal Yang kedua, konsep produk Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik Manajer dari organisasi ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa terus menyempurnakannya Karena pada kenyataannya, suatu produk baru itu tidak akan sukses apabila tidak didukung oleh harga distribusi, harga iklan, dan penjualan yang tepat Ketiga, konsep penjualan Konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk organisasi Karenanya, organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen malas atau enggan melakukan pembelian dan untuk itu harus didorong Konsep penjualan dipraktikkan paling banyak untuk barang yang tidak banyak dicari Yaitu barang-barang yang biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli konsumen Yang keempat, konsep pemasaran Tugas pemasaran bukanlah mencari pelanggan yang tepat untuk produk Melainkan menemukan produk yang tepat untuk pelanggan Konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah Menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih Yang kelima, yaitu konsep pemasaran holistik Konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran Proses dan aktivitas yang menyadari bahwa segala hal berarti dalam pemasaran Dan perspektif yang luas dan terintegrasi seringkali diperlukan Jadi, pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas aktivitas pemasaran Ada empat komponen luas yang mencirikan pemasaran holistik Yang pertama, pemasaran hubungan atau relationship marketing Yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen kunci guna mendapatkan dan mempertahankan bisnis Empat konstituen kunci untuk pemasaran hubungan adalah pelanggan, pegawai, mitra pemasaran, dan anggota masyarakat finansial Yang kedua, pemasaran terintegrasi Tugas pemasaran adalah merencanakan aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh Untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan Yang ketiga, pemasaran internal yang bertugas untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang kompeten Yang keempat, pemasaran kinerja Pemasaran holistik juga mencakup pemasaran kinerja Manajemen puncak tidak hanya melihat pendapatan penjualan dalam memeriksa hasil pemasaran dan memeriksa apa yang terjadi di dalam pasar Tingkat kehilangan pelanggan, kualitas pelanggan, tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan ukuran-ukuran lainnya Yakni akuntabilitas finansial dan pemasaran tanggung jawab sosial Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati